Oke cuy, di video ini gue ingin share kepada kalian Dimana akun konami gue dihack oleh orang lain Jadi ketika gue login, dia tidak bisa login Yang itu berarti passwordnya itu sudah dirubah teman-teman Nah disini gue langsung aja praktekan Dan gue tunjukkan kepada kalian Jadi bisa jadi pembelajaran buat kalian yang akunnya dihack oleh orang lain Langsung aja kalian ikuti yang gue lakukan Di bagian bawah ini disini ada opsi forgot your password Jadi langsung aja kalian klik menu ini Kemudian disini kalian masukkan emailnya Email dari akun konami kalian Kemudian kalian geser ke bawah Selanjutnya kalian visual verifikasi Jadi kalian masukkan sesuai dengan gambar huruf yang muncul ini Nah selanjutnya di bagian ini kalian buka email Dari akun konami yang kalian punya Nah disini ada email baru yaitu risu password Nah sebelum gue lanjut tutorialnya Disini gue ingin tunjukkan kepada kalian Dimana pada tanggal 24 Januari Disini ada email risu password Yang berarti itu ada orang yang mencoba untuk mengubah password dari akun konami gue Sehingga bisa dipastikan kalau akun gue ini dihack oleh orang lain Langsung aja kita buka email barunya Kemudian kalian klik link risu passwordnya Nah silahkan kalian buat password barunya Di lain waktu gue akan share kepada kalian Bagaimana cara mengubah email dari game e-football Jadi lebih aman ya teman teman Silahkan emailnya itu Jangan sampai kalian share ke orang lain Oke langsung aja disini Gue buat passwordnya dulu Selanjutnya kalian isi juga password yang baru kalian buat Di kolom di bawahnya ini Reenter to confirm Jika sudah langsung aja kalian klik register Nah disini password barunya sudah diaktifkan Jadi gue akan lanjut login dengan password baru ini Gue buka lagi game e-footballnya Nah ini gue sudah berhasil transfer data Oke langsung kita klik bagian tengah untuk mulai login Ke game e-footballnya Nah disini silahkan kalian undur data terbarunya Oke kita atur dulu Sampai jumpa